Pemirsa Idul Fitri 2024 jatuh pada tanggal 10 hingga 11 April 2024, hanya menunggu lebih satu pekan ke depan. Sementara di batang hari, simpang muara tembesi, pantauan di lapangan, arus mudik Idul Fitri belum tampak signifikan, dan arus mudik terlihat normal dan lancar. Arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah diprediksi akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jalur mudik Idul Fitri yang terpantau di Simpang Tiga Muara Tembesi dan Perbatasan Muara Jambi Batang Hari di Kecamatan Pemayu. Masih terpantau normal, bahkan terpantau banyaknya mobil truk angkutan sempako yang melintasi jalan nasional. Walaupun lengang, pengendara tetap diminta berhati-hati karena rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan lintas nasional dalam Kabupaten Batang Hari terpantau sangat minim. Untuk menghindari kemacetan di saat mudik Idul Fitri, mudik lebih awal merupakan kenyamanan bagi pemudik karena menghindari terjadinya kemacetan di perjalanan. Pada perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini, masyarakat akan melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman bersama dengan keluarga. Prediksi puncak arus mudik dan arus balik lebaran 2024 akan terjadi pada tanggal 8 dan 9 April 2024. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.